Musim pancaroba alias peralihan dari musim kemarau ke penghujan atau sebaliknya biasanya ditandai dengan penyakit batuk atau pilek berjamaah. Satu faktor yang paling menentukan kalian jatuh sakit atau tidak adalah sistem imun. Ibarat masukan tentara, sistem imun ini yang jadi garda terdepan untuk melindungi dari infeksi virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Saat sistem imun sedang lemah, jangan heran kalau kalian jadi lebih mudah sakit. Mungkin tertular dari orang lain saat sedang beraktivitas? Bisa juga saat bertemu orang yang sedang batuk atau bersin. Hmm, infeksi virus bisa datang dari mana saja. Sebaliknya ketika sistem imun bekerja secara optimal, ada orang bersin atau batuk di depan mata pun, belum tentu akan membuat kalian ketularan. Menarik ya? Sebenarnya bagaimana sih cara kerja sistem imun di tubuh manusia? Ini dia pembahasan lengkapnya hanya di InfoSore. Di tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah jaringan sel dan protein yang begitu komplek. Bagian-bagian paling utama dari sistem imun diantaranya adalah sel darah putih, antibody, limpa, kelenjar timus, dan sum-sum tulang belaga. Setiap bagian dari sistem imun ini punya peran mereka masing-masing untuk melawan infeksi. Contohnya nih, saat kalian demam, itu juga sebenarnya merupakan respon sistem imun tubuh. Meningkatnya temperatur tubuh ini akan membuat mikroba penyebab penyakit tidak betah bahkan mati. Bukan hanya itu, demam juga bisa merangsang proses regenerasi sel-sel tubuh. Jadi saat sedang demam, jangan langsung panik ya. Justru sebenarnya yang lebih berbahaya adalah dehidrasi akibat demam. So, pastikan tubuh tetap mendapat asupan cairan mencukupi ya agar tidak berisiko mengalami dehidrasi. Ibarat tentara ada yang bertugas sebagai pasukan, kapten, komandan, pelontar senjata, dan banyak lagi. Ada lebih dari 21 sel yang berbeda serta sistem protein yang berperan secara krusia. Masing-masing dari anggota sistem imun ini punya rute tersendiri di dalam tubuh kita. Setiap saat, setiap waktu, mereka bersiaga menjaga tubuh manusia dari serangan infeksi. Ketika tubuh kemasukan bakteri, semisal saat jari kamu tergores pisau, Sistem imun akan langsung bekerja dan siap berperang agar bakteri ini tidak sampai menimbulkan infeksi. Nah, untuk tahu bagaimana menerjubkannya sistem kerja imun di tubuh manusia, mari kita lihat beberapa contoh perannya. Check it out! Sekarang kita akan lihat dulu nih peran pemain kunci dalam sistem imun yaitu sel darah putih. Disebut juga leukosid, mereka diproduksi di sum-sum tulang belakang dan merupakan bagian dari sistem limfatik. Dalam sistem limfatik, ada sirkulasi limfa atau geta bening ke seluruh tubuh. Ya, mirip dengan sirkulasi darah dalam tubuh, hanya saja ini untuk imun. Ada 5 jenis sel darah putih yaitu neutrofil, basofil, eosinofil, monosid, dan juga limfosid. Kita bahas lebih lanjut yuk! Satu jenis sel darah putih yang jadi pasukan terdepan adalah makrofak, bagian dari monosid. Ini adalah prajurit yang berjaga paling depan saat ada bakteri masuk ke dalam tubuh. Ukuran makrofak cukup besar, sekitar 21 mikrometer, dan bisa mengalahkan sekitar 100 musuh berbahaya. Ketika bertemu tamu tak diundang dalam tubuh, makrofak akan menelan dan menyekapnya dalam sebuah membran. Kemudian bakteri atau virus ini akan dihancurkan dengan bantuan enzim. Di saat yang sama, makrofak juga memberi perintah kepada tubuh agar memulai inflamasi atau peradangan. Tujuannya apa? Supaya sel-sel sistem imun lebih mudah masuk ke pembuluh darah kecil. Jadi, pertarungan akan berlangsung lebih mudah. Kalau kalian pernah mengalami luka goresan jadi merah dan sedikit bengkak, itulah tanda-tanda peradangan atau inflamasi. Normalnya, orang dewasa memiliki kadar sel darah putih sekitar 4.500-11.000 per mikroliter darah. Jika terlalu rendah, bisa jadi mudah jatuh sakit. Sementara jika terlalu tinggi, mungkin saja tanda-tanda adanya infeksi serius. Kita lanjut mengenali anggota dari pasukan sistem imun selanjutnya. Saat makrofak mulai kewalahan melawan musuh, mereka akan mengeluarkan protein pengantar sinyal. Isinya pesan tentang di mana lokasi terjadinya pertempuran. Send help! Neutrophil menerima pesan itu. Neutrophil adalah anggota sel darah putih yang rutin berpatroli di dalam tubuh. Setelah itu, mereka membantu dengan membuat perangkap yang bisa membunuh bakteri. Lebih dari 50% sel darah putih adalah sel neutrophil. Saat bereaksi, neutrophil akan mengeluarkan lendir putih yang kita kenal sebagai nanah. Tubuh manusia bisa memproduksi 100 miliar sel neutrophil setiap harinya. Selain sel darah putih, limfa atau splin juga merupakan anggota penting sistem imun tubuh. Lokasinya ada di perut bagian kiri atas. Warnanya merah keunguan. Besarnya seperti kepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 200 gram. Organ ini punya kemampuan menyaring darah sehingga bebas dari mikroba penyebab penyakit. Jika ada sel darah merah yang sudah tua atau rusak pun, limfa akan membas minyak. Selain itu, limfa ini juga membantu mengembalikan kelebihan protein dan cairan kembali ke dalam pembuluh darah. Tiap hari ada 2-3 liter cairan yang dikembalikan ke pembuluh darah. Jadi, limfa sangat penting perannya dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dalam sistem limfatik, ada organ-organ yang berperan menjaga kekebalan tubuh. Mulai dari sum-sum tulang belakang, limfa, kelenjar getah bening, tonsil, dan pembuluh getah bening. Selain sistem imun, tubuh juga punya banyak cara lain untuk melindungi diri dari mikroba penyebab penyakit. Pertama, kulit. Ini adalah pagar utama pelindung tubuh dari bakteri. Kontur kulit memberikan batasan fisik atau physical barrier kepada mikroba yang ukurannya sangat kecil sekalipun. Kedua, paru-paru. Adanya lendir di paru-paru bisa menangkap partikel asing. Selain itu, ada juga rambut-rambut halus yang disebut silia. Fungsinya membantu mengeluarkan lendir atau dahak sehingga mudah dibuat. Ketiga, saluran pencernaan. Dinding mukosa di saluran pencernaan juga punya antibody lho. Selain itu, asam lambung juga bisa membunuh mikroba berbahaya penyebab penyakit. Selain ketiga itu, adanya air liur hingga air mata sebenarnya juga mengandung enzim antibakteri. Mereka bisa bergotong-royong mengurangi risiko infeksi. Menakjubkan sekali kan bagaimana tubuh bekerja dalam harmoni untuk menjaga kekebalannya. Setelah bicara soal menakjubkannya kinerja sistem imun, sekarang saatnya cari tahu apa tugas kita sebagai manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Kalau kamu ada request tema seputar sains atau history yang ingin info sore pahas, silahkan beri komentar ya. Tubuh sudah dibekali masukkan penjaga yang luar biasa keren. Lalu tugas kita sebagai manusia apa ya? Manusia harus membantu meningkatkan daya tahan tubuh alias imunitas. Ada banyak sekali caranya. Pertama, menjaga kualitas tidur. Setiap malam tidurlah setidaknya selama 7 jam. Jangan menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial atau begadang semalaman karena ini bisa menurunkan imunitas. Kedua, tentu dari makanan. Konsumsi makanan bernutrisi seimbang mulai dari karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan juga serat. Selain itu, konsumsi banyak antioksidan dan serat dari buah serta sayur, vitamin C, probiotik seperti yogurt, dan juga omega-3 dari ikan seperti salmon. Ketiga, kurangi konsumsi gula berlebihan. Bukan cuma mengurangi risiko diabetes dan obesitas, membatasi konsumsi makanan dan minuman manis juga mengurangi risiko peradangan. Lebih baik konsumsi minuman tanpa pemanis seperti air putih, air kelapa, atau infuse water. Terakhir tak kalah penting nih, jaga agar kamu tidak merasa stres karena ini bisa jadi biang kerok menurunnya imun tubuh. Sel-sel imun bisa jadi tidak seimbang fungsinya dan tidak bisa maksimal melindungi kamu dari tahmu tak diundar. Itu tadi rangkuman dari Info Sore tentang kinerja sistem imun manusia yang begitu menak juga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kekebalan tubuh ya dengan berolahraga, makan bergizi, dan mengelola stres. Kalau kamu punya tips ampuh apa nih untuk menjaga imun? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video Info Sore sampai habis. Sampai ketemu di video edukatif selanjutnya yang pastinya menarik dan kaya informasi. See you again!